Luruskan usahamu, luruskan hatimu, luruskan pikiranmu, luruskan amalmu, hidupmu Allah yang mengurus Bisa untuk update status siang Janji Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu yatawalla salihin Orang yang soleh itu Allah yang mengurus Allah mengurus hidup kita Yang penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sedang bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustaz Al-Nabdinar Ketua Ayasan Kabung Wakab Umat Saya penggina disana yang selalu mensupport program-program sosial, ibadah dan lain sebagainya Bulan suci Ramadan tak lama lagi akan Idul Fitri Maka kita buat program namanya Paket Lebaran Berkah Satu paketnya bernilai 250 ribu rupiah Satu paket Mari kita support program ini Karena kebahagiaan kita bukan hanya sekedar kita dan keluarga Tapi ikut membahagiakan orang lain Siapakah orang yang paling bahagia Orang yang membahagiakan orang lain Hanya dengan 250 ribu rupiah Kita sudah membahagiakan orang lain Mulai kita support dengan transfer ke Bank Syariah Indonesia Nomornya 10109 Enamnya 5 kali 66666 Atas nama Ayasan Tabung Wakab Umat Konfirmasi ke nomor ini Nomor admin Ayasan 0852-6541-6060 Berkah selalu berbahagia bersama saudara-saudara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau di peturutkan ini Outfit ini tak ada berpentinya Dari mulai ujung kaki Sepatu Sampai kaosnya Sampai roknya Sampai bajunya Sampai Pancinya Kulkasnya Musin cucinya Dapur semua Tidak akan pernah berhenti otak kita nih Ibu pikir mau lebih, 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 lebih Itulah makna al-hakumut Takasur Kamu dilalaikan oleh takasur Takasur itu artinya lebih Lebih, 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 lebih Pergi saya ke Medan Sebelum ke airport Ustadz singgah ke toko kami Ya Dikasihnya lah handphone Harganya 30 juta Saya bilang Pak Aziz Kalau saya pakai handphone ini Asiklah saya nanti bawa foto Jadi Saya bukan nolak Pak Nanti kalau saya tolak Pak Tersinggung Tak usah lah saya terima nih Pak Nanti kalau saya buka ini di depan jamaah Ditengok jamaah Bebisik jamaah Hebat kan Ustadz nih sekarang Jadi biarlah saya pakai handphone yang ada nih sekarang Lagi pula aku pindah-pindah ini Nanti nomornya payah saya hilang Bawanya handphone itu ke kamarnya Bawanya duit seratus Kalau Ustadz tak mau nerima 30 ini Ambil lah ini seratus Kasihkan ke anak yang sedang menghapal Quran di rumah Ustadz Yang saya tengok perempuan-perempuan itu Saya kalau dikasih orang saya tanya Ini untuk yayasan tabung wakaf umat Apa untuk Azhara Untuk Azhara Dulu juga begitu waktu kita pergi kemana tuh Yang dikasihnya Sama Kepala Dinas Kepri Di rumah Simpang tiga Dalam Setatang ini kalau duit itu sikit dia tak ingat Hah Ya Tengok Saya tanya pak ini untuk mana Untuk YTWU Karena kalau saya peturut kan Oh Hanyut saya dibuat dunia ini Nah oleh sebab itu Saya tidaklah Mendikti ibu-ibu Tidak Tapi dengan ikutnya ibu ke YTWU Dan diam-diam rupanya ibu datang juga ke Rimbo Panjang Saya tengok Mana anak-anak tuh Belajar membuat bronis Oh Belajar Mana anak tuh Dapat baju baru dari umum Aisyah Nah ini Dengan mengarahkan ke situ Jadi Ada Space kosong di kepala ibu Yang sebelumnya dia berisi untuk ini 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 Berubah Berpikir Cuma Untuk Supaya terbangun kelas baru di tanah tadi Supaya Supaya Anak-anak Bajunya udah ibu belikan Bagaimana cara buat kuehnya udah ibu ajarkan Bagaimana cara membangunkan kelasnya Bagaimana cara Akhirnya Terarahkan pikiran tadi yang mau dunia-dunia ini Saya tidak suka pengajian Ibu-ibu marilah kita tinggalkan dunia ini Matilah kita semua Ibu tetap dengan bisnis kuliner ibu Yang kemarin Makanya semarin sambil makan kami buat Sebelum mana itu Nah Nah ini pun juga Anda mau minum es Belilah es mangga Shake it before Nah goncang kata dia Baru diminum Shake it kata dia Nah cendol Anda tahu siapa yang membuat cendol yang anda minum Apakah waktu dia meramas santannya itu Rupanya kukunya belum berpotong Di atas black kutek Di bawah black daki Minumlah minuman yang anda tahu siapa yang membuatnya Dibuatnya pakai solawat Karena dia sudah mengaji Gitu juga dengan makanan Cuma saya keluar menengok-menengok ini Hilang bahan Keteng Jadi ibu sudah tepat Tapi di komunitas ibu masih banyak yang belum terselamatkan Jadi ajak dia bergabung Ke komunitas umum Aisyah Kegiatannya Ada yang profit Bisnis itu Ajarkan mereka bagaimana bisnis Sekarang sulit ekonomi Karena Covid ini Maka bisa terbantu ekonomi Tapi ada yang non profit Yang sosial Dua-duanya mesti sejalan Kami tidak pula mengatakan Mari sosial-sosial Serahkan semua surat tanah ibu Semua mobil ibu serahkan Nanti ibu Tidak Dua-duanya diberikan motivasi Luruskan usahamu Luruskan hatimu Luruskan pikiranmu Luruskan amalmu Hidupmu Allah yang mengurus Bisa untuk update status yang Janji Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu yatawalla salihin Orang yang soleh itu Allah yang mengurus Allah mengurus hidup kita Yang penting Luruskan hati Luruskan pikiran Luruskan ucapan Luruskan perbuatan Kalau punya bisnis Luruskan bisnis Masalah hidup kita Allah yang mengurus Sekarang banyak orang sibuk mengurus hidupnya Tapi tak diurusnya hati dan pikirannya Akhirnya kacau Balau Berniat baik Berpikir baik Berkata baik Berbuat baik Datang baik Alhamdulillah Datang yang tak baik Berarti Allah sedang menguji Kalau dikasihnya nikmat Syukur Dikasihnya ujian Sabar Hidup ini cuma dua Antara syukur dan Sabar Jadi ibu sudah menyelamatkan diri sendiri dan keluarga Tapi kawan-kawan yang belum bergabung Ajak mereka Ajak dalam program Untuk pertama Ajak aja dulu jalan-jalan Menengok program 20 jam Untuk pengajian Dia belum mau dengar pengajian Ajak dia nengok anak-anak santri Ajak menengok pembangunan Ajak menengok Tadi tanah yang belum Dekat-dekatkan dia ke traktor Mungkin disitu terbuka pintu hatinya Tak terbuka Tak terbuka pintu hati Mendengar pengajian Mungkin terbuka pintu hati Menengok anak-anak santri Tak tahu kita entah dari jalur pintu yang mana Dibukakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ke depan Ibu sudah tahu Apa yang mau dibuat Bisnis tetap jalan Zakat tetap dibayarkan Wakaf infak sodakoh berjalan Apa yang mengganjal di pikiran Tanya ke Ustaz Al-Nab Segan ke Ustaz Al-Nab Tanya ke Ustaz Tatang Segan ke Ustaz Tatang Tanya ke saya Segan ke kami Segan ke kami Bisa melalui Whatsapp Bisa melalui Segan juga kami Tanya ke Maulana Tolong kau sampaikan dulu ke Ustaz Ada yang mau ku tanya Mengganjal pikiranku Pas dapat suratnya Tanya Peci Ustaz itu nomor berapa Bersama kita di dunia ini Menolong agama Allah Mudah-mudahan bersama pula Kita di surga Janatul Firdaus Handphone ini Kalau lama dipakai Patrenya habis Catnya Mulai pudar Kemudian Kacanya mulai Agak Mesti diganti Begitu juga dengan Ruh kita ini Tiap hari sibuk Memikirkan dunia ini Dia mesti di cas Maka ada casnya Solat Ada casnya Zikir Ada casnya Kita ketemu Sebulan sekali Insya Allah Bulan Maret Nanti sudah siap Kita ketemunya Di Pendopo Di Pendopo Tempatnya Masya Allah Tadi saya tanya Ini berapa Bisa diisi Kata Pak Syafiq Seratus Kata Ustaz Al-Nob Tiga ratus Iktilaf orang Antara Seratus Tiga ratus Tapi untuk pastinya Nanti Maret Kita tengok berapa isinya Mudah-mudahan nanti Semua semakin lancar Kalau sekarang Belum nampak Lantai dua Asrama Lantai bawah Kantin Nanti kelas Nampak Tambah pula Anak baru Nanti Juni Masuk 25 24 24 orang Semakin hari Semakin tahun Semakin baik Sebelumnya kita hanya Jumpanya di Medsos Sejak adanya Ya Sana ini kita bisa ketemu Bersama Mudah-mudahan Selatuh rahim Kita terus berlanjut InsyaAllah Itulah yang dapat saya sampaikan Pada ketemuan Pertemuan kita ini Mudah-mudahan Pertemuan ini Diridu Allah SWT Al-Hazin Untuk segala niat Kebaikan Mudah-mudahan Allah berikan Kemudahan Buat kita semua Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yomid Dini Iyakan Abu Dua Iyakan Nasta'in Ina suratul Mustaqima Suratul Lazinan Amta Alayhim Walil Ma'adhu Alayhim Waladhal Amin Al-Zikrika Sepihati Kami Selalu Bersyukur Kepadamu Selalu Beribadah Dengan Ibadah Yang Terbaik Berikan Kami Istiqamah Dalam Agamamu Ya Allah Jadikan Kami Orang-orang Yang Mendengarkan Ucapan Yang Baik Lalu Kemudian Kami Mengiringinya Dengan Amal Yang Baik Rabbil Alamin Azwajina Zuryatina Jadikan Pasangan Hidup Kami Dan Anak Cucu Kuturunan Kami Sejuk Dipendang Mata Dan Menenangkan Hati Kami Ya Allah Rabbana Hablana Minas Salihin Jadikan Anak Kami Anak Anak Yang Salih Dan Salihah Jaga Kami Dari Segala Perbuatan Masyiat Dan Dosa Rabbana Atina Fid Dunia Hassanah Fid Akhirat Hassanah Wa Kina Azab Al-Nar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima